Sementara itu pemirsa, sidang kasus dugaan merintangi penyidikan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Tengku Ardian Syah akan segera menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Sidang kasus dugaan merintangi penyidikan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Tengku Ardian Syah akan segera menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 4 Juli 2022. Dalam persidangan sebelumnya yang diketuai Majelis Hakim Yandri Roni, Tengku Ardian Syah melalui penasihat hukumnya membacakan nota pembelaan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Dalam tuntutan, Tengku Ardian Syah dituntut oleh jaksa selama 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidir 4 bulan kurungan penjara. Tengku didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal Cek TV melaporkan